Pemirsa Jasara Harja Jambi bersama PT. PNM Cabang Jambi menyerahkan santunan kepada ahli waris karyawati PT. PNM Mekar yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jasara Harja terus berupaya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara. Karyawati yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu bekerja sebagai akaun ofiser PNM Mekar. Kejadian ini pun masih menyisakan pilu bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu pada Rabu 4 Januari 2023, Jasara Harja Cabang Jambi bersama PT. PNM Jambi berbela sungkawa dan turut bertugacita serta menyerahkan santunan kepada ahli waris karyawati PT. PNM Cabang Jambi yang meninggal tersebut. Sesuai peraturan Menteri Keuangan RI No. 16 tahun 2017, bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia mendapatkan santunan perlindungan dasar sebesar Rp50 juta. Kepala PT. Jasara Harja Cabang Jambi dan pimpinan PT. PNM Cabang Jambi menyerahkan secara simpolis santunan meninggal dunia almahhum Reka Marliani. Di rumah duka yang berada di Jalan Seri Gunting RT4, Kelurahan Lebak, Bandung, Kota Jambi, kepada Ibu Eliani selaku ahli waris yang sah. Kepala Jasara Harja Cabang Utama Jambi, Doni Kusprayitno, menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya kepada ahli waris akaun ofiser PNM Mekar yang menjadi korban kecelakaan di desa Niaso Muara Jambi yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan truk pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Ini adalah salah satu bentuk dari segara ahli bentuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jambi, di mana Jasara Harja mempunyai santunan untuk korban dari Laka Lantas. Ini adalah karyawan dari PT. PNM. Beni Satria Basri, pimpinan PT. PNM Cabang Jambi, mengucapkan terima kasih atas respon cepat tanggap Jasara Harja Cabang Jambi. Hal ini dinilainya sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan saat terjadinya musibah Laka Lantas. Saya juga merasakan bagian dari masyarakat bahwa respon dan tanggapan yang diberikan atau ditindaklanjutin dari Jasara Harja sangat baik dan sangat cepat. Alhamdulillah untuk pada hari kejadian itu sudah langsung ada respon yang barangkali dalam masyarakat yang memang dianggap membutuhkan, hal ini sangat-sangat penting sekali di saat awal-awal kejadian. Sementara itu, Jasara Harja terus berupaya mengimbau kepada seluruh masyarakat Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara, saling menghormati sesama pengguna jalan umum, sehingga kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Jasara Harja Cabang Jambi akan memberikan pelayanan terpercaya, terpercaya pelayanan di bangsa.